Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Gak usah lama-lama langsung serang leluhur Terlalu sulit bagi iblis beracun untuk menelannya, dan tidak senyaman segel magis Meniadakan pil, Kin Min tidak tahu bagaimana memecahkan kemampuan tersembunyi dari racun iblis Dia menaruh ide ini dalam pikirannya untuk saat ini Beberapa orang berhenti dan terbang, mengenali jejak di tanah Gadis muda di pelukan Lian Yu sudah bangun Setelah bangun, dia sangat peka dan tidak menangis, hanya memperhatikan orang-orang sibuk dengan tenang Turunkan dia, tidak nyaman bagi kita untuk bertarung dengannya Melihat ekspresi lelah di wajah gadis itu, Kin Min menyarankan Menahan terbang juga sangat melelahkan bagi tubuh lemah gadis itu Tidak, gadis itu panik ketika dia mendengar Kin Min tidak bermaksud untuk membawanya Jangan tinggalkan aku, aku tidak akan menghalangi Kami akan melawan iblis racun nanti Kami tidak punya waktu untuk menjaga keselamatan Anda, kata Kin Min dengan nyaman Aku tidak takut mati, kata gadis itu dengan tegas Mi Bei merasa berbelas kasih Saudara Kin Min, ayo kita bawa dia Hanya dengan secara pribadi mengalami kehancuran total keluarga seseorang dapat memahami rasa sakit ini Jenis rasa sakit ini jauh lebih menakutkan daripada kematian Selain itu, meninggalkan gadis itu di sini sendirian Kalau-kalau iblis beracun itu pergi dan kembali Lian Yu juga berkata dengan sedih Mari kita ajak dia Baik baginya untuk melihat musuhnya mati dengan matanya sendiri Mendengar ini, Kin Min mengangguk, itu bagus Ingat, ketika pertempuran dimulai Jika situasinya tidak tepat Anda tidak peduli tentang apapun, lari saja Jejak bawah tanah, kemungkinan besar tidak akan ada di menracun tingkat banjir Bagaimanapun, di menracun tingkat jauh bisa terbang Dan dia pergi lama ketika dia ingin datang Kali ini mereka mengejar Kemungkinan besar, mereka bertemu dengan iblis racun tingkat bumi Tidak nyaman, Kin Min memerintahkan beberapa kata lagi Dan kemudian mulai mengejarnya Tidak lama kemudian, semua orang mendengar sekelompok prajurit Duduk di tanah mengobrol dari kejauhan Mereka tidak terlihat terburu-buru Tetapi mereka berlumuran darah dan pakaian mereka berantakan Ternyata mereka baru saja mengalami pertempuran besar Mata Kin Min menyapu Tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang istimewa Dan dia lega Sepertinya seperti yang dia harapkan Tidak ada dimen racun tingkat jiao Jika dia bertemu Demon Float Great Poison Dia bahkan tidak akan memikirkannya Dia pasti akan membawa seseorang untuk melarikan diri dengan segera Mi Bei, ikuti aku di belakang, bunuh Tanpa banyak kata Kin Min mengambil mereka bertiga Dan meluncurkan serangan di sisi yang berlawanan Ketika Kin Min datang Sekelompok orang berbaju hitam sudah memperhatikan Berhenti mengobrol Mengeluarkan senjata di tangan mereka Dan siap menyerang kapan saja Bunuh Mendekati seniman bela diri Segel pencari sihir yang tergantung di lehernya Mulai bergetar Bisik Kin Min The Demon Sealing Talisman bereaksi Dan lawannya mengalami pertempuran lain Jelas Mereka tidak mengakui orang yang salah Orang-orang ini adalah iblis beracun Mendengar kata-kata pembunuh Kin Ming Mi Bei memegang belati dengan rat dan mengikuti Kin Ming Hantu bangkit di punggungnya Sepasang sayap yang indah Mengaduk Bunuh Mata Mi Bei penuh dengan aura pembunuh Saat sayap di punggungnya menghasut Kecepatan tiba-tiba meningkat Dan sosok itu bersinar dan muncul di depan seorang prajurit Belati di tangannya terayun Prajurit itu belum bereaksi Dan kepalanya terbang tinggi Satu Dua Setiap kali belati Mi Bei diayunkan Dan sayap di belakangnya diaduk Satu prajurit akan mati Kin Ming juga tidak diam Apinya sudah berubah menjadi sarung tangan Dan setiap pukulan membawa api yang kejam Ke arah prajurit di sisi yang berlawanan Kekuatan para pejuang ini sangat rendah Baginya Terlalu mudah untuk membunuh mereka Kin Ming tidak mencoba yang terbaik Tetapi membunuh seorang prajurit Dan memurnikan mayat Setelah memurnikan mayat Ada partikel gelap kecil Partikelnya kecil Seperti pasir halus Kin Ming tidak punya waktu Untuk mengamati partikel-partikel kecil ini Meletakkannya di ring luar angkasa Dan berencana untuk memeriksanya Dengan hati-hati setelah pertempuran selesai Lian Yu tidak menyerang Karena dia memegang gadis itu Tetapi sedang menonton Beberapa prajurit tampaknya berpikir Dia menyebalkan dan berencana untuk menyerang Tetapi sebelum mereka mendekat Mereka terjebak di tempat yang aneh Di kepala pedang Ketika banyak iblis racun melihat teman mereka Seperti seorang pedagang Mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung Gadis kecil Yang terlihat seperti peri Bisa menjadi tanpa ampun Mereka bahkan tidak bisa melihat serangan pihak lain Dan semua teman yang dia targetkan berada di tempat yang berbeda Dan pria itu bahkan lebih menakutkan Tanpa pukulan Lampu merah menyala Dan salah satu temannya pasti menghilang Dan melihat penampilannya yang santai dan bebas Jelas dia belum menggunakan kekuatan penuhnya Lari Saya tidak tahu siapa yang berteriak Iblis racun melemparkan helm dan baju besi mereka Dan melarikan diri Mibei mengejar untuk membunuh beberapa orang Dan ketika dia mencari Demon Poison Mereka sudah tidak ada lagi Hanya bisa kembali dengan marah Setan beracun ini benar-benar pemalu Nah, kamu lihat kamu semua kotor Kin Ming tersenyum Mibei menunduk Gaun cantiknya sudah berlumuran darah Tadi dia hanya peduli tentang iblis anti racun Untuk melampiaskan amarahnya Tidak peduli apakah pakaian itu berlumuran darah Huh, darah iblis beracun ini sangat bau Aku akan mencari tempat untuk mandi Kata Mibei dengan jijik Haha, Kin Ming tertawa Dan bahkan Yu tertawa ringan Pada saat ini Gadis itu mengambil senjata di tanah Dan menusuk tubuh iblis racun yang sudah mati Sambil menusuk Gadis itu menangis dan berkata dengan getir Ayah, ibu, dan anak perempuannya akan membalaskan dendamu Kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Ketika gadis itu selesai melampiaskannya Mibei berjalan ke arahnya dan menghibur dengan lembut Orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian Jadi kita bisa mengubah kesedihan kita Ya, gadis itu mengangkat kepalanya Memandang mereka bertiga Dan tiba-tiba berlutut Terima kasih telah membantuku membalas dendam Mibei dengan cepat membantu gadis itu berdiri Jangan lakukan ini Kami tidak hanya membantumu membalas dendam Juga untuk membalaskan dendam diriku Hah, gadis itu terkejut dan menatap Mibei dengan curiga Mungkin karena penyakit yang sama Mibei terbuka kepada gadis itu dan secara singkat berbicara tentang keluarga Feng Setelah mendengar bahwa keluarga Mibei juga menjadi korban iblis beracun Gadis itu berhenti menangis dan menatap Mibei dengan penuh rasa terima kasih Ternyata dia sangat mengerti rasa sakit di hatiku Keduanya mulai berbicara seperti teman yang tidak mereka temui selama bertahun-tahun Kin Ming disamping tidak mengganggu Semua perhatiannya tertuju pada partikel sekecil pasir halus di tangannya Ini adalah sesuatu yang diperoleh setelah memurnikan mayat iblis racun Setelah memurnikan iblis racun Seperti yang dia harapkan Tidak ada lampu merah yang dilepaskan Kin Ming memperhatikan partikel kecil gelap untuk waktu yang lama Tetapi tidak tahu mengapa Setelah memikirkannya Dia hanya menelannya ke perutnya Begitu partikel kecil masuk Kin Ming merasakan darah di tubuhnya bereaksi Sepertinya ingin menyerap energi di dalamnya Tetapi tampaknya ada terlalu sedikit energi Dan garis darah bereaksi sedikit Dan tidak ada gerakan Partikel kecil berubah menjadi noda darah yang tidak berguna Dan Kin Ming memuntahkannya Tidak bisa menelan Setidaknya memurnikan iblis beracun lenman Apa yang Anda dapatkan tidak bisa ditelan Selain itu Kin Ming juga merasa sangat sedikit energi yang berguna di dalamnya Ini jauh lebih sedikit daripada energi esensi tingkat sersan dari binatang sumber Apalagi itu juga sangat beracun Karena api yang tenang Racun ini tidak berpengaruh padanya Namun Jika seorang sage surgawi menelannya Kemungkinan besar dia akan mati di tempat Jika Anda tidak bisa menelannya Bisakah Anda memperbaikinya? Kin Ming menggelengkan kepalanya Bisa jadi Tapi hanya bisa menghaluskan pil racun Kin Ming tidak tertarik untuk memurnikan pil racun yang berbahaya bagi manusia Apakah hal ini sia-sia? Kin Ming tidak mau Pada saat ini Lian Yu Yang telah memperhatikan Kin Ming Melihat Kin Ming memuntahkan seteguk darah Bergegas dan berkata dengan prihatin Kin Ming Apakah kamu terluka? Kin Ming menggelengkan kepalanya Saya tidak terluka Hanya makan sesuatu yang seharusnya tidak dimakan Makan sesuatu yang tidak seharusnya kamu makan Kata Lian Yu sambil tertawa Tiba-tiba Hati Kin Ming tergerak Lian Yu adalah nona Lian Jia ketujuh Wanita muda dari keluarga besar teratas Mungkin dia tahu tujuan dari hal ini Lihat Apakah ada gunanya hal ini? Kin Ming menyerahkan partikel hitam gelap Kelap kecil itu kepada Lian Yu Lian Yu mengambilnya Dan dia bisa melihatnya hanya ketika dia dekat Permukaan benda ini tidak rata dan hitam pekat Begitu kecil Ini adalah reaksi pertama Lian Yu Umumnya hal-hal kecil seperti itu tidak terlalu berguna Bahkan Yu tidak menganggapnya serius Jika Kin Ming tidak memberikannya secara khusus Dia tidak akan peduli bahkan jika dia menjatuhkannya ke tanah Pada pandangan kedua Lian Yu merasa ada energi di dalamnya Huh lembut Ada begitu banyak energi dalam hal sekecil ini Apakah benda ini punya banyak energi? Tidak besar Namun relatif terhadap ukurannya Ia mengandung banyak energi Dimana kamu mendapatkannya? Tiba-tiba Lian Yu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan wajah yang berat Melihat Lian Yu dengan sungguh-sungguh Hati Kin Ming tergerak Apakah Lian Yu tahu tujuan dari hal ini? Ini adalah keterampilan sumber bakat saya Saya dapat menghasilkan semacam api Yang dapat membakar beberapa hal Dan kemudian meninggalkan hal-hal yang berguna Hal ini diperoleh dengan membakar tubuh iblis racun Dengan keterampilan sumber bakat saya Diperoleh dari mayat iblis racun Lian Yu mengangguk sambil berpikir Tidak heran Apa gunanya benda ini? Kin Ming bertanya dengan bingung Melihat penampilan Lian Yu Benda ini sepertinya sangat berguna Lian Yu Dao Benda ini dapat disempurnakan untuk menemukan segel ajaib Jika aku tidak berharap itu buruk Itu mungkin untuk memperbaiki pencari sihir tingkat ular Dengan ukuran sekecil itu Tentu saja Karena benda ini terlalu kecil Bahkan jika kamu memperbaiki segel pencari sihir tingkat ular Diperkirakan kamu hanya dapat mencari iblis racun dalam jarak 10 meter Dan itu hanya bisa digunakan selama setengah tahun Terlepas dari pangkatnya Tidak ada iblis racun yang bisa lolos dari induksi Tetapi itu memiliki batas jarak Batasan ini adalah luka yang fatal Itu hanya dapat mencari 10 kaki Dan itu hanya dapat digunakan selama setengah tahun Pembatasannya terlalu besar Tapi Benda ini hanya didapat dari pemiliknya Dengan kata lain Benda ini mudah didapat Semacam segel ajaib mudah didapat Meskipun ada berbagai batasan Setelah dipopulerkan Efeknya sama sekali berbeda Jika seorang pria memiliki segel pencari sihir tingkat ular Di mana iblis beracun bisa bersembunyi Apakah bersembunyi di hutan tua jauh di pegunungan? Kemudian kemampuan penyembunyian mereka hampir dihapuskan Kemampuan tersembunyi dari demon racun dihapuskan Dan tidak peduli seberapa kuat mereka Mereka tidak akan dapat mengancam dunia naga langit Bisakah Anda mendapatkan salinan segel pencari sihir tingkat ular? Jelas tidak mungkin mengandalkan Qin Ming sendiri untuk memasok seluruh dunia naga langit Apalagi jika racun iblis tertangkap Dia akan meledakkan dirinya sendiri Setelah mereka mati, lampu merah akan terbang keluar Dan mayat yang tertinggal tidak dapat dimurnikan menjadi partikel sekecil itu Dengan kata lain, meskipun benda semacam ini dapat disempurnakan untuk menemukan segel ajaib Tetapi karena hanya Qin Ming yang dapat mengumpulkannya Oleh karena itu, itu tidak terlalu berguna untuk iblis beracun di dunia naga langit Apakah itu benar-benar tidak berguna? Aku memurnikan mayat iblis racun tingkat pangeran Dan partikel kecil yang diperoleh dapat dimurnikan menjadi pencari sihir tingkat ular Bagaimana jika saya memurnikan mayat iblis beracun setingkat ular? Jenis segel pencari sihir apa yang bisa dimurnikan dengan partikel kecil yang diperoleh? Fall Great atau Dragon Great Bagaimana jika aku memurnikan mayat demon racun tingkat banjir? Bagaimana kalau memurnikan mayat iblis racun tingkat naga? Sayangnya, sekarang Qin Ming tidak memiliki mayat iblis beracun tingkat ular Jika tidak dia ingin mencobanya Segel ajaib berbeda dengan segel ajaib Menggunakan darah jantung tingkat ular dan darah iblis racun tingkat banjir Efek dari jimat segel pencari setan tingkat banjir sama sekali berbeda Hal terpenting dalam memurnikan racun iblis adalah upaya iblis racun Dan bahan lain yang sangat umum Dan partikel kecil semacam ini bisa menggantikan usaha yang melelahkan Selain itu, energi di dalamnya lebih kental Sehingga jejak para pencari sihir juga lebih baik Qin Ming tidak memahami pemurnian simbol yang dicetak Dan menimbulkan keraguan pada Lian Yu Ya, setelah mendengar tebakan Qin Ming Lian Yu berkata sambil tersenyum Ya, partikel kecil semacam ini jauh lebih baik daripada darah iblis beracun Qin Ming, dapatkah kamu memurnikan mayat demon racun tingkat banjir dengan keterampilan sumber bakatmu? Melihat mata berharap Lian Yu, Qin Ming mengangguk, saya pikir itu harus mungkin Sungguh, Lian Yu berkata dengan heran Menggunakan mayat iblis racun tingkat pendarat Anda dapat memurnikan partikel kecil yang membuat segel pencari sihir tingkat ular Kemudian menggunakan mayat iblis racun tingkat ular Sangat mungkin untuk menciptakan pencari sihir tingkat naga Jika itu naga, bahkan Yu tidak berani memikirkannya Jika Qin Ming memurnikan mayat iblis beracun tingkat naga Apakah mungkin untuk mendapatkan segel sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya? Akankah ada pengaruh terhadap langit? Jika kemampuan tersembunyi dari racun iblis dihapuskan Saat ini, pelangi panjang terbang dari langit Melihat seorang prajurit datang, Qin Ming dan yang lainnya tidak berbicara Dan memandang prajurit itu saat langit mendekat dengan wajah yang dijaga Tidak, itu prajurit setingkat Jiao Melihat kecepatan penerbangan seniman bela diri dengan jelas Wajah Qin Ming serius dan dia berbisik lari Masih belum jelas apakah pejuang itu musuh atau teman Tetapi tindakan bodoh untuk tinggal di sini dan menunggu Ayo lari dulu Mendengar ini, sayap hantu muncul di belakang Mibei Mengambil gadis di samping dan terbang menuju kejauhan Mata Lian Yu serius, memegang senjata di tangannya dengan erat Qin Ming naik ke udara, memegang tangannya dengan erat Api telah berubah menjadi sarung tangan, siap menyerang kapan saja Qin Ming sudah bisa melihat dengan jelas bahwa dia adalah seorang pejuang Yang mengenakan jubah hitam dan memegang pedang panjang Nah, sembilan dari sepuluh, dia adalah iblis racun Melihat bahwa pihak lain telah mencabut pedang panjang dan bergegas ke arahnya Qin Ming diam-diam berteriak di dalam hatinya Kamu siapa? Seniman bela diri urn terdengar Meskipun dia mengenakan jubah Qin Ming bisa melihat bahwa dia sangat pendek dan sangat pendek Sekitar setengah setinggi Qin Ming Ada sesak nafas yang kuat keluar dari dirinya Dan dia tidak merahasiakannya Poison Demon Qin Ming menghela nafas lega saat melihat Mi Bei terbang menjauh Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya sendiri Anda selalu bisa melarikan diri Ada pun Lian Yu Melihat seorang ahli tingkat jiao Lian Yuan sudah sangat dekat dan bisa melindunginya kapan saja Qin Ming tidak perlu khawatir Biarkan Lian Yuan menangani demon racun tingkat banjir ini Ini tidak mungkin Pertama-tama, meskipun Lian Yuan adalah seorang seniman bela diri setingkat jiao Dia mungkin tidak bisa mengalahkan Poison Demon Bahkan jika dia bisa bermain Dia tidak akan menembak Karena tugas pertamanya adalah melindungi Lian Yu Begitu dia mengambil tindakan Jika racun iblis dengan tulus ingin menyerang Lian Yu Sangat mungkin Lian Yu akan mati Selain itu, mengandalkan orang lain bukanlah karakter Qin Ming Mendengar Qin Ming meneriakan identitasnya Setan pendek berbisa Memegang pedang panjang di tangannya dengan erat Dengan senyum main-main di wajahnya Anda mengenali identitas saya Apakah Anda tidak ingin melarikan diri? Dia memandang Lian Yu dan berkata dengan jelas Apakah karena saya ingin menjadi kuat di depannya? Ada banyak anak muda yang tidak tahu dunia Yang paling suka menjadi pahlawan Apalagi di depan wanita cantik Lian Yu tampak serius Dan pedang panjang di tangannya sudah lepas dari sarungnya Dia tidak berniat melarikan diri Qin Ming bahkan tidak lari Mengapa dia lari? Meski bukan hanya seorang prajurit tingkat suci Tapi kekuatannya juga ada di dunia naga langit Milik Junji Jauh lebih kuat dari para prajurit pada usia yang sama Sekarang dia memiliki pil detoksifikasi tingkat banjir yang sempurna di lengannya Dan dia tidak takut akan serangan diam-diam oleh iblis beracun Dia mungkin tidak bisa mengambil beberapa trik Bagaimanapun Meninggalkan Qin Ming untuk lari sendiri bukanlah karakternya Aku ingin lari juga Tapi jika aku lari Kamu pasti akan mengejarnya Aku tidak secepat kamu Dan aku tidak akan terjebak pada akhirnya Lebih baik bertempur sampai mati di sini Qin jelas ingin melarikan diri Bagaimanapun Dia tidak percaya diri dalam berurusan dengan demon racun tingkat banjir Namun Begitu dia lolos Lawan akan mengejarnya Tidak apa-apa mengejarnya Jika kamu mengejar Mibei Bukankah itu buruk? Benar-benar nasib buruk Saya kebetulan bertemu dengan iblis beracun yang lewat di sini Mungkin bukan Qin Ming melirik darah di tanah Dan menilai dalam hatinya Mungkin kelompok iblis racun itu sedang menunggu iblis racun tingkat banjir ini Saya tahu bahwa setelah membunuh mereka Saya lari secepat mungkin Qin Ming tidak mengharapkan iblis beracun datang Dan dia sedikit ceroboh Dengan kata lain Baru-baru ini dia membunuh semua level ular Atau bahkan iblis beracun di bawah level ular Biarkan dia mengendurkan kewaspadaannya tanpa sadar di dalam hatinya Baru kemudian dia diblokir oleh iblis racun tingkat banjir ini secara tidak sengaja Mendengar kata-kata Qin Ming Iblis racun tingkat Jiao pendek tersenyum tidak senang Kamu masih jujur Maka aku akan memberimu rasa sakit Dan itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk orang yang baru saja kamu bunuh Pembalasan Qin Ming meremehkan Apakah kamu masih membunuh lebih sedikit orang? Jika kamu ingin mengatakan balas dendam Itu adalah balas dendam kami Kamu benar-benar mengira itu akan membawaku Aku tidak takut mati Melihat penampilan Qin Ming yang tak kenal takut Demon racun tingkat Jiao menggelengkan kepalanya Dan aura pembunuhnya tiba-tiba bergerak ke arah Qin Ming Yong Mencoba menggunakan aura pembunuhnya untuk membuat Qin Ming merasa malu Seringkali prajurit yang tidak mengalami pertempuran hidup dan mati dan memiliki suasana hati yang buruk diselimuti oleh niat membunuh Akan takut dan segera kehilangan efektivitas tempur mereka Bersemangat oleh niat membunuh Iblis racun Qin Ming mundur lagi dan lagi Memegangi hatinya Membungku dan melawan Bukan karena roh pembunuh dari Iblis racun yang dia tidak tahan Meskipun aura pembunuh ini keras Itu bukan apa-apa bagi Qin Ming Yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya Alasannya adalah karena niat membunuh Darah suci di tubuh Qin Ming sepertinya diprovokasi Fiers pecah dan ingin menjadi monster Qin Ming mencoba yang terbaik untuk menekan keganasan di tubuhnya dan itu sangat sulit Dia tidak ingin berubah Setelah berubah menjadi monster Sia-sia saja menyerap harta karun aneh itu dan untuk sementara menekan keganasan darah Ditambah lagi Darahnya sekarang ganas dan kuat Setiap kali dia bertransformasi Dia akan membuat garis keturunannya semakin kuat Berubah lagi Qin Ming memperkirakan bahwa dia hanya bisa minum pil Yuqing pada hari kerja untuk menekan keganasan darah Qin Ming tidak ingin hidup dengan pil Sampah Melihat pemuda sombong di depannya Dia tampak hebat di permukaan Tapi dia tidak tahan dengan aura pembunuhnya Iblis racun itu sangat menghina Qin Ming, ada apa denganmu? Lian Yu bertanya prihatin Mengambang di samping Qin Ming Qin Ming tidak tahan aura pembunuh yang lain Ini benar-benar lelucon Qin Ming menghancurkan seluruh keluarga Wang Berapa banyak ahli tingkat Jiao yang keluarga Wang miliki Setelah membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Jiao Aura pembunuh Qin Ming hanya akan lebih kuat dari Demon Poison lawan Tidak kurang dari lawannya Aura pembunuh ini Bahkan dia bisa menahannya Apalagi Qin Ming Aku baik-baik saja Qin Ming menggelengkan kepalanya Matanya jernih Akhirnya Tekanan darah orang suci dari kerusuhan itu ditekan Kau melindungi dirimu sendiri Dia akan memberikannya padaku Qin Ming menatap iblis racun itu Matanya penuh perang Jika Anda tidak bisa bertarung Anda hanya tahu jika Anda bertarung Sejak menelan energi dari harta asing Dia mencetak kekuatan dan mencapai alam ular tingkat 4 Belum bertarung dengan baik Untuk menghadapi Demon racun tingkat banjir Qin Ming tidak takut Tetapi bersemangat Ya Lian Yu mengangguk patuh Tapi memegang pedang panjang di tangannya dengan erat Mencari kematian Melihat mata Qin Ming hanya niat berperang dan tidak takut Iblis racun itu sedikit marah Sepertinya Anda tidak dapat melihat peti mati tanpa menangis Setelah membunuh Anda Saya akan memperlakukan kecantikannya Huh Keterampilan asli Qin Ming Yun bergerak sedikit Seluruh tubuhnya muncul di belakang iblis beracun seperti embusan angin Dan dia memukul punggungnya dengan pukulan Cukup cepat Kecepatan Qin Ming mengejutkan iblis racun Baru kemudian dia tahu bahwa pihak lain itu tidak sia-sia Singkirkan penghinaan itu dalam sekejap Dan berikan energi padanya Dia pendek dan dia terbang Menghindari pukulan Qin Ming Dengan teriakan Longsuot berbalik dan menebas ke arah Qin Ming Pedang itu cepat Memancarkan cahaya terang Qin Ming menyilangkan lengannya dan memblokir serangan itu dengan tinjunya Meskipun serangan itu diblokir Genesis ki pada pedang panjang menyembur keluar Menyebabkan Qin Ming mundur tak terkendali Sungguh sumber energi yang kuat Menghentikan tubuhnya Qin Ming menyipitkan matanya Kamu sangat baik Dalam kata-kata iblis racun pendek Ada sedikit penghinaan untuk Qin Ming Dan lebih serius Anda memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya Nama saya Tikyu Nak Siapa nama Anda? Dengan kekuatan alam ular Lawan menerima kekuatan penuhnya Dapat dinilai bahwa lawannya tidak hanya jenius Tetapi juga yang teratas di antara para jenius Dia juga telah melihat Tianlong World Orang jenius dari orang-orang terbaik di kota-kota besar Tetapi dibandingkan dengan Qin Ming Itu jauh di belakang Karakter seperti itu secara alami memenuhi syarat untuk mengetahui namanya Demikian pula Itu juga memenuhi syarat untuk membiarkan dia mengingat nama orang lain Qin Ming Qin Ming melemparkan tinjunya Matanya tajam Lawannya adalah seniman bela diri tingkat jiao Dan dia hanyalah ular Meskipun karena darah suci Dia tidak memiliki saingan di peringkat yang sama Tapi bagaimanapun Itu hanya level yang sama Untuk ahli bela diri tingkat jiao atas Apakah itu sumber energi dalam tubuh atau kecepatan serangan Ada celah Untungnya Dia kuat Yang membuat beberapa kekurangan Kalau tidak Bahkan jika dia memblokir pedang lawan barusan Dia akan terluka parah Meskipun diblokir sekarang Pergelangan tangan saya kesemutan Yang sangat tidak nyaman Qin Ming menggosok pergelangan tangannya Bergerak sedikit Dan melangkah maju untuk menyerang lawan Dalam menghadapi serangan Qin Ming Iblis racun tidak memiliki pertahanan apapun Tetapi pedang panjang menyapu dan mengalahkan berbagai serangan Qin Ming Tidak baik Tiga serangan yang disengaja gagal Dan Qin Ming tidak memiliki cara yang baik untuk menyerang iblis racun Jarak serangan pedang panjang lawan lebih jauh dari jangkauan serangan tinjunya Selain itu Kecepatan serangannya cepat Tidak peduli bagaimana dia menyerang Qin Ming hanya bisa berbalik untuk melawan Atau mundur Setelah alam ular Kekuatan setiap alam berbeda Tidak heran tidak peduli jenius seperti apa Tidak mungkin untuk melompati Kecuali kemampuan Saint Blood Warrior untuk melompati kodok setelah bertransformasi Qin Ming belum pernah mendengar siapapun yang telah melawan lompatan karena kekuatan sejatinya Jalan api Setelah jangka waktu yang lama Qin Ming tahu di dalam hatinya bahwa pasti dirinya yang menggunakan sumber energinya terlebih dahulu Qin Ming selalu hanya menggunakan Tao of the Wind karena Tao of the Wind memiliki sumber gerakan kecil Adapun cara api, dia tidak pernah mempelajari teknik sumber Dan Yu Huo, meskipun kuat, tetapi waktu persiapannya terlalu lama, tidak ada kesempatan untuk menggunakannya Menggunakan cara api tidak ada yang bisa dilakukan Qin Ming Dengan kepalan tangan di tangannya, api merah menyala di kepalan tangan Api Tao Merasa udara mulai menjadi panas dan kering Aura Qin Ming meningkat Dan Poison Dimenti Kiu langsung menilai bahwa ini pasti Tao Saya terkejut Baru saja, dia jelas merasa bahwa Qin Ming menggunakan jalan angin Bagaimana dia bisa menggunakan jalan api sekarang? Menurut akal sehat, seorang pejuang hanya bisa memahami satu cara Selain itu, Qin Ming bahkan belum mencapai alam naga Namun dia telah menyadari Dao dan bakatnya benar-benar terlepas Kalau begitu aku tidak bisa menahanmu Setelah bertarung untuk waktu yang lama, TQ telah melihat bahwa Qin Ming adalah seorang prajurit darah suci Dan sekarang setelah dia menguasai dua jenis Taoisme Bakatnya sedemikian rupa sudah bisa disebut pelaku kejahatan Keabadian Qin Ming adalah ancaman besar bagi semua iblis beracun Bunuh TQ tidak bisa menyaksikan Qin Ming memadatkan auranya Dia mulai benar-benar sungguh-sungguh Dan pedang panjang menyalakan sumbernya Dan saat dia terbang, dia membawa pelangi yang panjang Tidak bagus Melihat keadaan TQ, Lian Yu ketakutan di sampingnya Dia sangat jauh dan dia sangat takut dengan kekuatan yang ditunjukkan TQ di dalam hatinya Bagaimana dengan Qin Ming? Tidak bisakah dia menangkap pukulan ini? Merasa bahwa Qin Ming dalam bahaya Meskipun hatinya sedikit pemalu, Lian Yu memegang pedang panjang dan terbang menuju Qin Ming tanpa ragu-ragu Apa? Qin Ming meraung, dengan urat hijau lebat di dahinya Dia tahu bahwa pertempuran terakhir mungkin sekarang Sekejap, membiarkan serangan frontal TQ terlihat, Qin Ming meluncurkan serangan dari samping Pada saat serangan itu, nyala api dengan suhu yang sangat tinggi muncul di sekitar gundukan besi, memanggang Mati, Qin Ming mengumpulkan sejumlah besar origen ki di tangannya dan meluncurkan pukulan marah Jika pukulan ini dilakukan, Demon Poison pasti tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi Meskipun Qin Ming berada di alam ular, kekuatan fisiknya telah mencapai alam banjir Pukulan ini memadatkan 10% dari kekuatan Qin Ming dan dia telah menyerah Rencanakan untuk melawan pedang, tapi biarkan juga tinju ini Menatap tinju merah berapi api Qin Ming, merasakan aura sumber yang bermartabat di atasnya Dan api yang membuat jantung seseorang berdebar-debar, Taikiyu merasa sedikit ketakutan Dalam pertempuran ini, dia mungkin kalah atau mati Pikiran absurd muncul di benaknya, yang membuatnya merasa sangat luar biasa Tentu saja Taikiyu percaya pada perasaannya sendiri Dia adalah seniman bela diri tingkat Jiao, berjuang besar dan kecil Dan saya tidak tahu seberapa banyak yang telah dia lalui Perasaan bertempur tidak pernah salah Tidak, tidak bisa terus seperti ini Pertarungan cepat dibuat Di telapak tangannya, kabut hijau beracun melayang keluar Taikiyu tidak menerima pukulan itu dengan paksa Tapi mengangkat pedang panjangnya untuk memblokir dadanya Membunuh Dengan pukulan, Qin Ming tidak punya waktu untuk mengubah posisi tinjunya dan meledakkan pedang panjang itu Ledakan, Qin Ming meninju pedang panjang Tikiu dengan seluruh kekuatannya Menyebabkan pedang panjang itu menekuk dalam sekejap, membuat gelombang merengek Setelah penyangga pedang panjang itu, Tikiu tidak menderita banyak luka Setelah bersikeras pada trik ini, dia mundur lagi dan lagi melihat Qin Ming dengan ngeri Saya tidak berharap Qin Ming menyakitinya Kekuatan pukulan ini sangat kuat Jika bukan karena kelincahannya Jika dia memegang gagasan bahwa Qin Ming tidak dapat menahan serangannya seperti sebelumnya Dia harus bertahan Dia akan menyerang balik dengan pedang Tapi tidak akan melawan Kemudian, ketika Qin Ming memukulnya dengan tinju ini Sangat mungkin dia akan langsung membunuhnya Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya Apakah dia bisa membunuh Qin Ming dengan satu pedang Tetapi dia tidak bisa menerimanya dengan tubuhnya Baik, karena kewaspadaannya, dia memilih untuk melawan Kuhu Setelah pukulan ini, meskipun Tikiu terlempar ke udara Qin Ming tidak mengejar kemenangan, tetapi tersentak dengan keras Dengan pukulan barusan, dia menggunakan semua kekuatannya Setelah menggunakannya, Anda tidak akan berhasil Awalnya berpikir bahwa pihak lain akan memberinya pedang alih-alih berbalik untuk melawan Tetapi tanpa diduga, lawan memilih untuk menolak secara tak terduga Sayang sekali, jika lawan tidak melawan, dia menang Qin Ming sangat percaya diri dengan tubuhnya Percaya diri bahwa pedang lawan hanya akan melukainya, tapi tidak membunuhnya Haha, hampir, hampir, aku mengikuti jalanmu Tikiu tertawa dan berkata, sekarang aku belum mati, kaulah yang mati Apakah Anda tidak memperhatikan bahwa tubuh Anda melemah, dan sumber energi serta kekuatan fisik Anda hilang? Baru saja dia tidak hanya melawan, tetapi juga mengecat racun terberat di sekitar tubuhnya Racun ini telah menghabiskan banyak energi sumbernya Lawan hanyalah seorang pejuang di alam ular Selama dia menghirup gas beracun, dia segera kehilangan efektivitas tempurnya Kecuali mengambil Jidu dan Tetapi apakah dia akan memberi waktu kepada pihak lain untuk meminum pil detoksifikasi? Tentu saja tidak, Qin Ming sudah kalah Benarkah? Qin Ming berkata dengan jijik, maksudmu racun yang baru saja kamu gunakan Ban Men membuat kapak, caraku bermain dengan racun seratus kali lebih kuat darimu Hanya racun kecil ini ingin berurusan denganku benar-benar aneh Tidak ada Tikiu terkejut, dia jelas tidak melihat pihak lain meminum pil detoksifikasi Mengapa tidak apa-apa? Apakah sudah diambil sebelumnya? Itu mungkin Namun, efek Jidu pil hanya sebentar Ketika efeknya berakhir, pihak lain tidak boleh memblokir racunnya sendiri Tidak masalah jika itu tidak diracuni Biarkan kau melihat kekuatan sejatiku hari ini Tikiu mengangkat pedang panjang Dan mengeluarkan pedang panjang lain dari cincin luar angkasa Tubuhnya melesat seperti kilat dan dua pedang panjang bergema di udara Menari harimau dan harimau tertiup angin Kekuatan aslinya sebenarnya menggunakan dua pedang panjang Yang kuat akan menyimpan kartu holnya untuk dirinya sendiri Dan dua pedang panjang adalah ofensif terkuatnya dan kartu hol terkuatnya Itu tidak dimaksudkan untuk digunakan Tanpa diduga, Kin Ming sangat sulit Bakat dan kekuatan Kin Ming pasti akan menjadi ancaman bagi demon racun di masa depan Untuk membunuh Kin Ming, dia berusaha sekuat tenaga Selain itu, membunuh semua orang Dia menggunakan kartu lubang pedang ganda Tidakkah ada yang tahu? Ketika iblis racun mengeluarkan pedang panjang Kin Ming tidak berpikir ada apa-apa Bukan berarti semakin banyak senjata Semakin kuat sang seniman bela diri Namun, hati Kin Ming tenggelam ketika dia melihat pedang panjang pihak lain menari dengan penampilan yang terkoordinasi Lebih buruk lagi, lawan tidak menggunakan kekuatan terkuat dan hanya menyembunyikannya Dan dia sudah menggunakan semua yang bisa digunakan Sebelum dia bisa bereaksi, TQ sudah hadir Dan Kin Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya Jadi dia hanya bisa ceria Bukit besi pedang panjang, Kin Ming bisa melawan tanpa gagal Tapi dua pedang panjang itu terus menerus Dan dia sangat sulit dilawan Penglihatannya bisa mengikuti pergerakan lawan Namun, setiap pedang membawa banyak origen ki Dan setelah dia mengambilnya, lengannya sakit Dengan setiap pedang, luka di lengannya semakin parah Tapi kedua pedang lawan terus membuatnya tidak bisa keluar Kin Ming ingin mengubah kerugiannya Tetapi pihak lain tampaknya telah melihat pikirannya Dan bukannya melancarkan serangan fatal Dia dipaksa untuk melawan dengan satu pedang demi satu Saya tidak tahu berapa kali saya melawan pedang panjang Akhirnya lengannya terluka Yang memperlambat reaksinya Satu pedang sudah terlambat untuk dilawan dan tak pelak lagi ditusuk Memuntahkan seteguk darah Tangan kiri Kin Ming dengan kuat menggenggam pedang panjang yang menusuknya Dan tangan kanannya secara terang-terangan menyerang dada TQ Awalnya berniat untuk langsung berakhir dengan Kin Ming Dia tidak berharap bahwa Kin Ming Han akan melancarkan serangan balik tanpa takut mati Dan TQ hanya bisa melawan dengan pedang panjang lain Serangan Kin Ming sangat kuat Dan setelah menerima pukulan ini Dia pasti membuatnya mundur dengan tajam Pedang panjang yang tersisa di Kin Ming hanya bisa menyerah Menghentikan langkahnya, TQ berbalik dan menyerang Kin Ming telah terluka Kekuatannya pasti menurun Dan dia jelas bukan lawannya Mengambil keuntungan dari penyakitnya untuk membunuhnya TQ tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk bernapas Semua ini terjadi pada saat api lampu listrik Dan Lian Yu yang ada di sampingnya tidak bisa menghubunginya Dia merasakan ancaman yang kuat dari TQ Dan dia mungkin akan dibunuh oleh lawan jika dia tidak memperhatikan Melangkah maju untuk membantu hanya akan menyakiti Kin Ming untuk melindunginya Dia hanya bisa melihat dengan cemas dari samping Sekarang Kin Ming terluka Lian Yu tidak bisa lagi mengendalikan sebanyak itu Memegang pedang panjang di depan Kin Ming Sesosok melintas di depannya, Lian Yu muncul di depannya Kin Ming meraung keras Lian Yu bukanlah lawan dari lawannya Dia tidak bisa menangkap bahkan satu pukulan Kin Ming mencabut pedang panjang dari tubuhnya secara paksa Berniat untuk melewati Lian Yu dan menahan serangan TQ Tapi sudah terlambat Kecepatan terbang Iron Hill sangat cepat dan kecepatan serangannya sangat tinggi Kin Ming baru saja mencabut pedang panjang dan TQ telah meluncurkan serangan terhadap Lian Yu Pedang panjang itu cepat dan cemas tanpa belas kasihan sedikitpun untuk Yu Mengenai serangan TQ, Lian Yu melihat di matanya dan siap kapan saja Serangan itu dekat dengannya, Lian Yu melihat waktunya pedang panjang melawan di depannya Dengan suara yang tajam, pedang panjang Lian Yu terlempar ke udara Itu benar-benar berbeda dari harapan Lian Yu sendiri Lian Yu hanyalah seorang pejuang di alam ular Meskipun dia adalah puncak dari alam ular Dia bukanlah seorang seniman bela diri darah suci Dan dia tidak bisa menerima serangan TQ sama sekali Kekuatannya sangat buruk sehingga dia bahkan tidak bisa memegang pedang Mati, TQ meluncurkan pukulan lain dengan senyum menyeringai di wajahnya Tidak, Kin Ming berteriak Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan Dia tidak bisa mengubah fakta bahwa pukulan ini pasti akan terjadi Pada saat ini, Lian Yu telah terbang keluar dari samping Dan terbang menuju Lian Yu dengan kecepatan tercepat Tapi tidak peduli seberapa cepat kecepatannya Itu tidak bisa lebih cepat dari serangan TQ Ledakan Tanpa diduga, pukulan ini tidak membunuh Lian Yu dengan satu pedang Tetapi terhalang oleh cahaya transparan Jimat tingkat naga Kata TQ lembut Segel tingkat naga sangat berharga Dan jimat tingkat naga bahkan lebih berharga Fungsinya dapat menahan serangan seniman bela diri tingkat Jio untuk jangka waktu tertentu Dan tidak dapat menahan serangan dari prajurit alam ular Juga tidak dapat menahan serangan dari prajurit alam naga Dan waktu untuk melawannya sangat singkat Tapi itu tidak menghalangi posisinya di benak para pendekar Jimat naga yang tak ternilai harganya Yang sangat sulit untuk disempurnakan Telah langka di pasaran Orang yang mampu membeli segel semacam ini selalu menjadi kekuatan tertinggi Apakah wanita ini orang yang paling berkuasa? Ini seharusnya tidak salah Kin Ming hanya di alam ular Tetapi dia bisa melawannya tanpa batas Tubuh lawan dan ori ginki melampaui banyak alam ular Dan dia pasti seorang pejuang darah suci yang sangat luar biasa Orang di sebelahnya adalah anggota keluarga top Itu sangat normal Lian Yu, mundur Melihat bahwa Lian Yu baik-baik saja Kin Ming menghela nafas dan berkata berulang kali Dikalahkan oleh satu pukulan Dia bahkan tidak bisa menahan senjatanya sendiri Lian Yu, yang selalu menganggap dirinya tinggi Terpukul keras Mendengar kata-kata Kin Ming Dia dengan cepat mundur Dia tinggal di sini tanpa ada gunanya Itu hanya membuat TQ menjadi pedang ekstra Lian Yuan muncul di samping Lian Yu Dan dia lega melihat istrinya baik-baik saja Itu karena dia tahu bahwa wanita muda itu memiliki jimat tingkat naga di tubuhnya Jadi dia tidak terburu-buru Ada seorang seniman bela diri di Jiao Stage Tai Kiyu merasa sedikit panik setelah melihat seseorang terbang dari samping Dan melihat kekuatan lawan Tapi melihat wajah orang itu yang penuh perhatian pada wanita itu TQ langsung mengerti Dia harus menjadi penjaga yang melindungi wanita itu Karena itu adalah penjaga wanita Itu pasti pelindung di tempat pertama Dan pasti tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran Jika lawan benar-benar terlibat dalam pertarungan Maka dia akan langsung menyerang wanita tersebut Prajurit level Jiao hanya bisa bertahan Setelah menebak identitas pihak lain Kepanikan di hati TQ menghilang Matanya penuh dengan tatapan mematikan di Qin Ming Dan dia berbalik ke arah Lian Yu dengan cahayanya Jika demikian Dapatkah dia mengambil kesempatan untuk membunuh wanita itu Atau memotong lengan lawan atau semacamnya Memanfaatkan celah kecil ini Qin Ming mengeluarkan banyak pil dari cincin spasial Dan menelannya tanpa melihatnya Tiba-tiba Sumber energi yang dikonsumsi oleh tubuh dengan cepat pulih Dan luka-luka yang diderita tubuh juga pulih Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Lawanmu adalah aku Kata Qin Ming dengan suara yang dalam Setelah berbicara Dia melayang ke langit dan melarikan diri kekejauhan Jika dia bisa melarikan diri Qin Ming pergi tanpa melihat ke belakang Tapi bisakah dia kabur? Meskipun dia yakin dengan kecepatannya Lawannya adalah pembangkit tenaga listrik setingkat jiao Dan kecepatannya pasti lebih cepat darinya Melihat Qin Ming melarikan diri TQ mengejarnya tanpa mengucapkan sepatah katapun Tugas pertamanya sekarang adalah membunuh Qin Ming Dia melihat ancaman pada Qin Ming Untuk ancaman kekuatan iblis beracun Jika dia tidak membunuh Qin Ming Dia tidak bisa tidurnya Umumnya orang jenius seperti itu ada di kota Dan sulit untuk dibunuh Sekarang lawan keluar adalah waktu terbaik Bersama-sama, biarkan pihak lain melarikan diri Jika pihak lain bersembunyi Bagaimana dia bisa menemukannya? TQ dan Qin Ming, satu di belakang yang lain Terbang tajam kekejauhan Paman klan, kenapa kamu tidak membantu Qin Ming? Lian Yu berkata dengan cemas kepada Lian Yuan Ketika dia melihat Qin Ming sendirian membawa Poison Demon pergi Ini, Lian Yuan tidak tahu bagaimana menjawabnya Mungkinkah tugas pertama saya adalah melindungi Anda? Meskipun Qin Ming adalah seorang jenius Dia bukanlah kerabatnya Mengapa dia harus menyerah melindungi kerabatnya dan membantu orang luar? Bagaimana jika Qin Ming jenius? Melihat rasa malu Lian Yuan Bahkan Yu menebak apa yang dipikirkan pihak lain Dan pihak lain mengkhawatirkan kenyamanannya Saya ingin membujuk pihak lain Tetapi Qin Ming dan Poison Demon di kejauhan telah menghilang Bahkan jika saya mengejar mereka sekarang Saya mungkin tidak akan bisa mengejar mereka Tak berdaya Lian Yu hanya bisa melakukan ini Ayo pergi, ayo kembali ke kota Bomo Kata Lian Yu dengan marah Mereka telah membuat janji sebelumnya Dan jika mereka dalam bahaya dan beberapa orang tersesat Mereka akan bertemu di Burmore City Melihat jarak yang ditinggalkan Qin Ming Lian Yuan menghela nafas dalam hatinya Qin Ming adalah bakat langka Dan dia sangat terkesan dengan angin Saya harap dia akan baik-baik saja Keduanya seperti neon Terbang di langit Satu demi satu Qin Ming melihat ke belakangnya Dan Poison Demon Iron Hill semakin dekat dan lebih dekat dengannya Apakah kamu benar-benar ingin menjadi monster? Qin Ming tidak yakin memperhatikan Dalam pertarungan barusan Qin Ming telah diberitahu secara lugas bahwa dia bukan lawan-lawan Sekarang bahkan jika dia bertarung lagi Dia bukanlah lawan dari pihak lain Ada terlalu banyak perbedaan antara alam jiao dan alam ular Bahkan jika dia tidak terkalahkan di alam ular Dia masih tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di alam banjir Berpikir untuk mengubah dirinya sendiri Qin Ming merasa sangat tidak mau Begitu Anda menjadi tergantung pada transformasi dan menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan Anda memikirkan transformasi untuk menyelesaikannya Begitu jumlah transformasi terlalu tinggi Keganasan dalam darah suci akan meningkat ke tingkat yang tidak terkendali Dan bahkan mungkin tidak dapat menekan pil Yu King Pada saat itu, dia akan menjadi monster atau mati secara langsung Qin Ming, kamu tidak bisa lari Melihat jarak yang lebih dekat, T.Q tertawa Dia sekarang menganggap Qin Ming sebagai lawan dari level yang sama Tampaknya itu tidak akan berhasil jika Anda tidak mengubah tubuh Anda Qin Ming menghela nafas, merasa jaraknya sudah sangat dekat Setelah terjerat, mustahil untuk dievakuasi Itu sangat jauh dari semua kota besar Dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri ke kota Tiba-tiba, ketika Qin Ming mengambil keputusan Dia melihat sebuah gua Gua ini tampaknya digali oleh beberapa binatang sumber Sebuah ide terbentuk di benaknya Qin Ming berhenti ragu-ragu Dan langsung bergegas ke dalam gua Kemana harus lari T.Q sangat senang saat melihat Qin Ming tampaknya telah tersesat Desir Ketika dia datang ke gua Qin Ming bergegas masuk tanpa berpikir Setelah masuk, saya menemukan bahwa lubang itu sangat sempit dan berbau tidak sedap Tidak peduli apa lagi, Qin Ming terbang ke dalam Ada binatang sumber yang sepertinya merasakan dia masuk dan bergegas keluar dari lubang sambil berteriak Pengadilan kematian Melihat ular besar menghalangi bagian depan Qin Ming langsung meledakkannya Meledakkan binatang sumber itu ke dalam lumpur Dan kemudian melanjutkan Binatang sumber Mungkin melihatnya pada saat yang sama Mengira itu pengganggu Dimana Anda tahu bahwa meskipun ranah seni bela diri Qin Ming berada di tingkat ular Dia adalah seorang pejuang darah suci dan dia telah mengembangkan teknik sumber untuk memindahkan jejak Apakah itu kecepatan atau kekuatan, itu tidak sebanding dengan prajurit tingkat ular biasa Setelah membunuh monster sumber, dia terbang sebentar dan mencapai ujung gua Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri Tapi saat ini, Tikyu berjalan selangkah demi selangkah tanpa terburu-buru Seolah Qin Ming sudah menjadi hidangan di telapak tangannya Setelah memasuki gua, Tikyu merasa bahwa itu adalah gua yang tertutup Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan tahu bahwa ini adalah gua yang digali oleh binatang buas Gua seperti itu seringkali tidak memiliki pintu keluar kedua Tembok gunung sangat keras, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang untuk menggalinya Setelah Qin Ming masuk, dia terjebak di dalam Tampaknya meskipun Qin Ming adalah seorang jenius, pengalaman bertarungnya masih terlalu buruk Ya, meskipun dia jenius, bagaimanapun juga, dia masih muda Dengan pengalaman bertarung dan keberanian seperti itu, itu sudah langkah Sekarang normal untuk panik dan mendorong diri sendiri sampai mati Tikyu berjalan selangkah demi selangkah, dan dalam prosesnya, dia memulihkan energi asli yang baru saja hilang Dia bahkan mengeluarkan dua pil dari space ring dan menelannya Meskipun Qin Ming diblokir dijedi, Tikyu masih bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga Bahkan jika dia membunuh orang kuat dengan level yang sama, dia tidak pernah seserius ini Aku benar-benar tidak tahu apa yang disebut Bagi kami iblis beracun, tempat yang tidak berventilasi adalah tempat yang baik untuk keracunan Saya tidak tahu berapa lama pil detoksifikasi yang Anda minum akan membantu Anda Dengan itu, Tikyu telah mengumpulkan genesis Qi di tubuhnya dan meracuni gua Racun barusan tidak berpengaruh pada Qin Ming, bagaimana dengan sekarang? Dia menaruh racun sambil berjalan di dalam Bahkan jika dia secara tidak sengaja melepaskan Qin Ming, dia masih akan dibersihkan jika dia bertemu dengan racun Racun semacam ini hanya dapat dihilangkan dengan pil detoksifikasi tingkat jiao yang sempurna Dia tidak percaya, Qin Ming memiliki pil detoksifikasi sempurna yang berharga Tikyu tidak tahu identitas asli Qin Ming dan apa yang dikatakan lanceng tentang dia Jika Anda mengetahuinya, Anda tidak akan berharap menggunakan racun untuk membunuh Qin Ming Racun tidak ada gunanya bagi seorang pejuang yang memiliki pil detoksifikasi sempurna yang tak terhitung jumlahnya Selain itu, Qin Ming tidak takut dengan racun Melihat Tikyu penuh percaya diri, hati Qin Ming tergerak Bisakah dia memasukkan sesuatu ke mulut pihak lain? Jika di luar, pihak lain pasti tidak akan mengatakannya Racun setan seperti ini, ingin pihak lain berbicara Bahkan jika itu adalah penyiksaan paling kejam di dunia, itu tidak ada gunanya Mereka sepertinya dicuci otak oleh racun iblis dari tubuh ke roh Tetapi jika pihak lain secara sukarela mengatakannya, itu akan berbeda Jika Anda bisa mengetahui benteng iblis racun Saya akui itu adalah kesialan saya Jika gua ini terbuka, Anda pasti tidak akan bisa menghentikan saya Melihat Tikyu berjalan selangkah demi selangkah Semakin dekat dan dekat, Qin Ming berkata dengan frustrasi Dia putus asa dan sepertinya telah diangkat Melihat penampilan Qin Ming, Tikyu bahkan lebih bahagia Bahkan jika berhasil, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku Anda memiliki terlalu sedikit pengalaman dalam bertahan di malam hari Tidakkah Anda tahu bagaimana menilai sebuah gua dan apakah ada lorong lain? Tidak ada angin di sini, jelas terhalang di sini Itu bodoh Tikyu tampak seperti sedang mengajar Dia tertawa dan akhirnya berkata, wajahnya penuh dengan ejekan Setelah mendengar ini, Qin Ming berpura-pura tidak sabar Anda pikir saya tidak tahu bagaimana mengenalinya Tapi apakah saya punya waktu? Kamu bisa mengejarnya kapan saja Bahkan jika aku menemukan hanya ada satu lubang di pintu masuk Aku tidak punya waktu untuk bergegas keluar Mendengar kata-kata Qin Ming, Tikyu berpikir sejenak Benar-benar seperti ini Dia telah mengikuti Qin Ming Tidak pernah memberinya kesempatan untuk meninggalkan pandangannya Memasuki lubang, karakternya yang berhati-hati memungkinkan dia untuk mengamati lingkungan yang aneh Yang membuat Qin Ming melarikan diri Jika lubang ini memiliki dua pintu keluar Dia pasti akan terus mengejar ke depan dan tidak akan memberi Qin Ming kesempatan untuk melarikan diri Aku tidak mengerti kenapa kamu membunuhku Kami tidak memiliki keluhan dan tidak ada dendam Maukah Anda memberi saya jalan keluar? Qin Ming memohon dengan sengaja Saya memiliki banyak batu sumber Selama Anda membiarkan saya pergi Saya akan memberikan semua batu sumber ini Mendengar permintaan belas kasihan Qin Ming yang menyedihkan Tikyu menggelengkan kepalanya dan berkata Bunuh kamu, batu sumber di tanganmu adalah milikku Saya tidak memiliki banyak batu sumber dengan saya Selama Anda tidak membunuh saya dan membiarkan saya pergi Saya akan memberikan semua batu sumber saya Wajah Qin Ming penuh dengan kecemasan Selain itu, saya memiliki toko di Burmore City Selama Anda mengizinkan saya pergi Toko di Burmore City akan menjadi milik Anda Dan batu sumber yang biasanya aku sembunyikan Akan kuberikan semuanya Qin Ming mencoba yang terbaik untuk menunjukkan bahwa Dia tidak lagi memiliki ruang untuk perlawanan Dan dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Dan dia ingin melepaskannya Dengan cara ini, pihak lain akan berpikir bahwa Mereka memiliki kesempatan untuk menang Akan melepaskan kewaspadaan mereka Dan akan mungkin untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan Benar saja, mendengar permintaan belas kasihan Qin Ming Dan melihat Qin Ming memohon belas kasihan Tikyu tampak lega Aku sangat menyukai batu sumber Tapi kamu terlalu penting Tidak peduli berapa banyak batu sumber yang diberikan Aku tidak akan membiarkanmu pergi Tikyu menggelengkan kepalanya Mendengar ini, wajah Qin Ming menjadi abu-abu seperti kematian Saya seharusnya tidak bersikap di depan seorang wanita Jika saya tidak mengekspresikan diri Saya akan melarikan diri secepat mungkin Saya tidak mengerti sekarang Mengapa Anda membunuh saya Hanya karena aku tahu kamu adalah iblis beracun Bolehkah aku bergabung dengan kekuatanmu Jika aku bergabung sebagai iblis racun Maka kamu bisa yakin padaku Tikyu menggelengkan kepalanya Sayang sekali, dengan bakatmu Jika kamu bisa menjadi iblis racun Kamu pasti bisa melakukan sesuatu Tapi kami meracuni iblis Semua prajurit dilatih sejak kecil Dan tidak akan menerima penyerahan prajurit asing Bahkan jika kamu kuat Bakatnya tetap sama Seolah merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Qin Ming merosot ke tanah dengan putus asa Saya salah Jika saya tahu ini Saya tidak akan menjadi pahlawan Aku hanya punya satu keraguan pada akhirnya Kenapa kamu muncul di sini Apakah aku memasuki tempatmu karena kesalahan Melihat Qin Ming tidak berniat bertarung Tai Kiyu merasa lebih lega Sekarang, dia telah mengisi tempat itu dengan racun Bahkan jika dia tidak menggunakannya Racun itu perlahan akan melayang Qin Ming sudah mati Ya, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat banjir Dan lawannya hanyalah seorang pejuang ular api Seorang pejuang tingkat jiao dengan tulus ingin membunuh seorang prajurit tingkat ular Tetapi dia tidak pernah gagal Tidak peduli betapa berbakatnya Qin Ming Dari zaman kuno hingga saat ini Belum ada prajurit setingkat ular yang bisa melompati dan menantang prajurit setingkat jiao dan mengalahkannya Stasiun TQ menggelengkan kepalanya dan tersenyum Ini bukan stasiun kita Hanya saja kamu kurang beruntung dan baru saja memukulku Jika kamu membunuh anak buahku Bahkan jika aku bertemu denganmu Aku tidak akan melakukan apa-apa Begitu Qin Ming tiba-tiba menyadari Ternyata anda menyelesaikan pekerjaan dan kemudian kembali ke stasiun Kelompok iblis beracun sedang menunggumu Pintar TQ berkata sambil tersenyum Sayangnya anda bukan milik kami Jika anda adalah bawahan saya Saya pasti akan menggunakannya kembali Qin Ming tiba-tiba tertawa saat mendapat jawaban afirmatif Dia sudah tahu di mana poison demon berada Setelah iblis beracun menghancurkan gerbang anggrek kupu-kupu Mereka tersebar ke segala arah Tapi hanya satu arah yang benar Jadi arah mana itu? Jawabannya adalah mereka mengikuti arah ini Sekelompok setan beracun sedang menunggu pemimpin mereka kembali ke stasiun bersama Ikuti arah itu dan perhatikan baik-baik Dan anda pasti akan menemukan lokasi sisi lain Selain itu Setiap tindakan akan meningkatkan risiko eksposur Dia segera merasa setelah aksi iblis racun yang pihak lain tidak sempat sembunyikan Jadi saya mendapat informasi paling banyak Menggabungkan kata-kata TQ saat ini Qin Ming memiliki kepastian 10% di dalam hatinya bahwa setelah keluar kali ini Dia pasti akan menemukan tempat untuk iblis beracun Yah, aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan Kamu bisa mati Ketika dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan Qin Ming tidak terus berpura-pura Dia berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya dengan santai Apakah kamu berbicara tentang aku? Melihat penampilan Qin Ming TQ langsung mengubah reaksinya Tidak buruk, Qin Ming mengangguk Terima kasih atas saran Anda Jika bukan karena informasi yang Anda ungkapkan Hampir tidak mungkin untuk menemukan lokasi Anda Mencari tanpa tujuan dan tanpa arah Hampir tidak mungkin untuk menemukan satu sama lain Melihat Qin Ming tenang dan tenang, TQ tidak tahu apakah apa yang dikatakan Qin Ming benar atau disamarkan Apa menurutmu kamu bisa lolos dengan mengatakan ini? Mustahil Sekarang pada jarak kita Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat naga memasuki gua Aku punya waktu untuk membunuhmu TQ mengeluarkan pedang panjang lain dari cincin spasial Matanya penuh dengan pembunuhan Qin Ming Kamu tidak bisa melarikan diri Selama kamu membunuhmu Informasi yang kamu tahu tidak ada artinya Kamu tidak tahu seberapa kuat kita Saya percaya bahwa dalam waktu dekat Iblis beracun akan menempati seluruh dunia Tianlong Siapa bilang aku butuh bantuan? Qin Ming tersenyum ringan Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki sasis? Denganku, Iblis racunmu tidak akan memiliki kesempatan Dania naga langit, matilah hati ini Tidak malu untuk mengatakannya Meskipun di permukaan itu memandang rendah pada Qin Ming Pada kenyataannya, Tai Qiyu sangat waspada Tidak benar bersikap begitu tenang dijedi Akankah Qin Ming juga memiliki kartu hol? Tidak mungkin, meskipun dia memiliki kartu hol Itu tidak ada gunanya Saya adalah seniman bela diri tingkat jiao Dan di antara mereka, saya tidak lemah Qin Ming tidak bisa mengalahkan Saya tidak peduli kartu hol apa yang dia miliki Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan Dia pasti akan kabur TQ mulai waspada terhadap kartu truf Qin Ming di dalam hatinya Dan diam-diam memutuskan bahwa Jika Qin Ming secara tidak sengaja membiarkan Qin Ming melarikan diri Dia akan segera mengubah lokasi setelah kembali ke stasiun kali ini Apakah kamu tidak malu? Kamu akan segera tahu Qin Ming tersenyum percaya diri Lawan sudah mati Dari memasuki gua ini, kehidupan dan kematian pihak lain telah dikutuk Mata langit terbuka, api tenang Di dahi, mata gelap muncul, memancarkan cahaya gelap Dia bisa menggunakan netervire dengan banyak cara Tapi hanya mata di dahinya yang menggunakan netervire yang memiliki kekuatan dan kecepatan paling besar Dan bisa digunakan dalam pertarungan sebenarnya Melihat Qin Ming membuka mata di dahinya Hati Tai Kiyu menegang Kedatangan Kartu truf Qin Ming ada di sini Tampaknya Qin Ming akan berubah Dia mengenal Holy Blood Warrior dengan sangat baik Dan Holy Blood Warrior memang bisa melompati barisan Tetapi bahkan jika mereka bisa melompati Mereka hanya akan terikat Dia ingin melarikan diri Menyeret waktu Sampai waktu bagi pihak lain untuk berubah Itu adalah daging di talenan Hanya bisa disembeli Itu hanya menjadi monster Kamu seniman bela diri darah suci hanya bisa melakukan trik ini Tiki U berkata dengan jijik Aku beritahu kamu Bahkan jika kamu berubah Kamu tidak dapat mengubah akhir dari kematian hari ini Kamu mati hati ini Benarkah? Qin Ming tersenyum ringan Mata di dahinya Sudah siap untuk menyerang Memancarkan cahaya ke arah Tiki U Cahaya merah dan hitam baru saja muncul Dan suhu di dalam gua meningkat dengan sia-sia Bahkan batu sekeras besi di samping Qin Ming Tidak dapat menahan suhu tinggi dan mulai menjadi hitam Apa? Tiki U merasakan jantung berdebar sangat kuat Pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya Krisis yang tak terhitung jumlahnya Dia tidak pernah mengalami palpitasi seperti itu Roh sudah memberikan pertanda Jika dia tidak bisa bersembunyi Dia pasti akan mati kali ini Tiki U membubung ke langit bahkan tanpa memikirkannya Tapi dia tidak bisa terbang Ini adalah gua dan sangat sempit Ups, Tiki U tahu mengapa Qin Ming memasuki gua ini Bukan karena dia panik Tetapi lawan memiliki kartu hol dan membutuhkan kerja sama gua Tanpa gua ini Yang membatasi pergerakannya Dia tidak perlu khawatir sama sekali Tapi sekarang Di mata Tiki U Melihat cahaya semakin dekat Dia berteriak niri Tidak, sayangnya Tidak peduli bagaimana dia berteriak Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!